Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa menurunkan imatnya kepada kita sekalian. Terutama berupa imat kesehatan dan kesempatan. Salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salliallahu muhammad wa ala alihi wa salli ya jema'i nama ba'ad. Sahabat sekalian, Alhamdulillah cuaca malam ini cukup bagus dan sejuk. Alhamdulillah, malam ini rencana reading tipis-tipis dini hari pada jalur yang sering saya lewati. Dari Dayak ke Pelok. Tepatnya di kawasan industri Makassar Kima, jalan Kapasaraya. Kemudian saat ini saya sudah berada di Jalan Kapasaraya mau belo ke pusat peniaga daya di depan rumah. Pertiara depan terminal. Dari depan terminal saya berada di Jalan Perintis melalui kawasan Nihaga ke Jalan Parumpapa. Walaupun sudah kurang kenaran, disini cukup terang dengan lampu-lampu. Ada di sekitar area pertokongan. Sahabat sekalian dari kawasan pusat Nihaga Dayak, saya kembali menyampaikan sahabat sekalian. Gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat berlatih, diundahkan segala urusannya di lapangkan rezekinya. Bagi sahabat yang kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan dapat kembali ceria bersama keluarga dan sahabat. Bagi sahabat yang baru menemukan di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Alhamdulillah di Jalan Parumpapa luar biasa perkembangannya. Dan saya sudah hampir di depan pertigaan Jalan Parumpapa dan Jalan Perintis Kemerdekaan di sekitaran daerah daya. Alhamdulillah di Ruko-Ruko setanjang jalan Parumpapa ini di Dini Hari. Kita dapat melihat kiri-kiri kanan atau Ruko dan saat ini sudah dengan jam Sabtu dini hari. Saya harus ke kiri dulu untuk bisa balik kanan. Sampai sekalian di depan pertigaan ini kita berok atau putar balik untuk mengarah ke daerah delok. Sampai sekalian sekitar jam 1 Dini Hari, masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Dan memang ini Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan Jalan Poros Trans Sulawesi Lintas Barat yang tidak pernah betul-betul sunyi dari arus kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan lebih dari 4 roda seperti trailer dan kontenang. Alhamdulillah kelihatan di Jalan Perintis masih sebagian atau masih ada toko-toko yang buka ternama warkop dan rumah makan sepenuh saja seperti Mekdi dan lain sebagainya. Sampai sekalian Sampai sekalian di Jalan Perintis masih sebagian di Jalan Perintis masih sebagian di Jalan Perintis. Sampai sekalian walaupun di Harif untuk di traffic light yang depan mesti kita hati-hati karena sering terjadi kecelakaan hanya karena tidak ada mengalah antara dua arah. salam sekalian alhamdulillah terima kasih banyak atas segala kebaikan semoga Allah semua nama ta'ala membalas sama mitra dan selamat sekalian jalan di malam hari terasa menjadi sama sejuk semangat kita ketahui kota Makassar pada saatnya termasuk kota yang tertinggi suhunya di sekalian sampai di traffic light ke depan negara bangku sekalian terima kasih 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 selamat menikmati baru di hari kendaraan juga masih cukup dan jalan ini tidak pernah benar-benar sedih dari kendaraan karena ini merupakan jalan utama dalam urus nasional transversi nasional selamat menikmati menele Kami ini dengan setremen ya knotera atau tetapi didepalkan cinta-tinta sedangkan sahabat sekalian data sekalanya dukungan sahabat sekalian Sudah memberikan like Sudah memberikan komentar Dan subscribe channel ini Hingga menonton ke akhir Sekali lagi saya cakap kalian Banyak terima kasih Semoga ada suara wartara Membalas segala kebutuhan sama sekalian Dan tentunya Saya tak lupa menyampaikan Permata maaf Atas segala Kekurangan, salah dan hilang Dalam penyanyian video Sekali lagi Sekali lagi Terima kasih 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 Sekitaran telok Sekali nanti Keputus sudah berjalanan saya di video ini Di channel ini Nah ini saya Sudah sampai di Rum hujung Jalan Perintis Di Jembatan Telok Makasar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!